Semangat Garuda Muda mengguncang Asia Tenggara Indonesia bersiap Dengan semangat yang membara, para pemain muda ini siap menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan hijau Garuda Muda akan kembali beraksi di Piala AFF U15 tahun 2024 Turnamen ini menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka Ajang bergengsi ini akan menjadi bukti bagi para pemain muda terbaik bangsa Mereka akan berjuang keras untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional Mereka siap mengguncang Asia Tenggara dengan semangat juang yang membara Latihan intensif dan persiapan matang telah dilakukan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada Jida Bin dan Jens Rappen, dua nama yang belakangan ini mencuri perhatian Kedua pemain ini telah menunjukkan performa luar biasa di berbagai pertandingan sebelumnya Ketajaman mereka di lini depan diharapkan mampu menjadi momok menakutkan bagi lawan Gol-gol indah yang mereka ciptakan menjadi bukti nyata dari kemampuan mereka Para pecinta sepak bola tanah air tentu menaruh harapan besar Dukungan dari supporter setia menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik Mampukah Garuda Muda meraih gelar juara? Pertanyaan ini menjadi pemicu semangat bagi para pemain untuk terus berjuang dan tidak menyerah Perjalanan dimulai dari fase grup Setiap pertandingan di fase ini sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya Indonesia tergabung di grup A, lawan-lawannya adalah Filipina yang dikenal dengan permainan cepat dan agresif Myanmar yang memiliki pertahanan kuat dan disiplin tinggi Timor Leste yang selalu tampil penuh semangat Dan Brunei Darussalam yang terus berkembang pesat Melihat peta kekuatan, Indonesia jelas lebih diunggulkan Namun, tidak ada ruang untuk meremehkan lawan Setiap pertandingan harus dihadapi dengan serius dan penuh konsentrasi Optimisme pun terpancar dari raut wajah para pemain Mereka yakin dengan persiapan yang telah dilakukan, mereka bisa memberikan hasil terbaik Mereka yakin dapat melalui fase grup dengan hasil sempurna Latihan penalti dan strategi khusus telah dipersiapkan untuk menghadapi situasi krusial Kemenangan demi kemenangan adalah target utama Setiap gol dan setiap kemenangan akan membawa mereka lebih dekat ke gelar juara Ayo Garuda Muda, buat Indonesia bangga Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia Mari kita wujudkan mimpi menjadi juara Piala AFF U19 tahun 2024 akan segera dimulai Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A Mereka akan menghadapi Filipina, Myanmar, Timor Leste, dan Brunei Darussalam Grup ini bisa dibilang cukup mudah bagi Indonesia Filipina, Myanmar, dan Timor Leste adalah lawan yang sudah sering dihadapi Indonesia punya catatan positif saat berjumpa dengan mereka Brunei Darussalam mungkin sedikit asing Tapi mereka bukan lawan yang sulit ditaklukkan Indonesia punya modal bagus untuk menyapu bersih kemenangan di fase grup Persiapan matang telah dilakukan Para pemain dilatih dengan keras oleh pelatih Indras Jafri Target juara pun dicanangkan Ini adalah kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk unjuk kiki Seluruh rakyat Indonesia menanti aksi mereka di lapangan hijau Filipina, tantangan pertama, menuju gelar juara Laga perdana fase grup akan menjadi ujian pertama bagi Garuda Muda Filipina siap memberikan perlawanan sengit Pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Indonesia selanjutnya Kemenangan menjadi harga mati Timnas Filipina U19 bukanlah lawan yang bisa diremehkan Mereka punya semangat juang tinggi Namun Indonesia punya modal berharga Rekor pertemuan menunjukkan Indonesia lebih unggul Mental juara harus ditunjukkan sejak menit awal Tekanan demi tekanan harus diberikan kepada Filipina Goal cepat akan sangat penting untuk menghancurkan mental lawan Kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting Semangat juang Garuda Muda akan terbakar Jalan menuju gelar juara pun akan semakin terbuka lebar Strategi G2 Indras Jafri, Tempaan Menuju Kejayaan Dalam dunia spak bola, strategi dan persiapan adalah kunci menuju kemenangan Pelatih Indras Jafri dikenal dengan strategi G2 nya Ia selalu menekankan pentingnya disiplin dan kerja keras dalam setiap sesi latihan Ia telah mempersiapkan tim dengan sangat baik Setiap pemain dilatih untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka di lapangan Pemusatan latihan digelar di Jakarta Di sini, para pemain tidak hanya berlatih fisik, tetapi juga mental Para pemain ditempa fisik dan mental Mereka harus siap menghadapi tekanan dan tantangan di setiap pertandingan Sesi latihan difokuskan pada taktik dan strategi Indras Jafri selalu mencari cara untuk meningkatkan performa timnya Indras Jafri ingin anak asuhnya bermain agresif dan efektif Ia percaya bahwa pendekatan ini akan membuat timnya lebih dominan di lapangan Pressing ketat dan serangan cepat menjadi andalan Dengan strategi ini, tim dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada Taktik bola-bola pendek ala Tiki Taka juga dimatangkan Ini memungkinkan tim untuk mengontrol permainan dan mendikte tempo Seleksi pemain dilakukan dengan ketat Setiap pemain harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk bisa masuk dalam tim Hanya pemain terbaik yang dipilih Indras Jafri selalu mencari pemain yang memiliki semangat juang tinggi dan kemampuan teknis yang muntungi Jida Bin dan Jens Raffin menjadi andalan di lini depan Mereka dikenal dengan kecepatan dan ketajaman dalam menyerang Kecepatan dan ketajaman mereka diharapkan mampu membongkar pertahanan lawan Dengan kemampuan ini, mereka bisa mencetak banyak gol Indras Jafri yakin anak asuhnya mampu meraih hasil maksimal Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, timnya bisa mencapai puncak Persiapan matang dan strategi G2 menjadi kunci Setiap detail diperhatikan untuk memastikan tim siap menghadapi setiap lawan Ia optimis Garuda muda bisa membawa pulang trofi juara ke tanah air Dengan semangat dan kerja keras, mimpi itu bisa menjadi kenyataan Jida Bin dan Jens Raffin duet maut di lini depan Mereka adalah kombinasi yang mematikan di lini depan Jida Bin dan Jens Raffin adalah dua nama yang paling disorot di dunia spak bola saat ini Duet maut ini diharapkan mampu menjadi mesin gol bagi timnas Indonesia U19 Membawa tim ke puncak prestasi Ketajaman mereka dalam mencetak gol sudah tidak diragukan lagi Membuat lawan-lawan mereka gentar Jida Bin dikenal dengan kecepatan dan akselerasinya yang luar biasa Mampu mengubah arah permainan dalam sekejap Ia Li Qin melewati pemain belakang lawan dengan mudah Membuatnya sulit dihentikan Insting golnya pun sangat tajam Selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat Tak jarang ia mencetak gol-gol indah yang memukau penonton dan menjadi sorotan media Jens Raffin punya postur ideal sebagai target man Tinggi dan kuat Membuatnya dominan di kotak penalti Ia kuat dalam duel udara Sering memenangkan bola-bola atas Tendangannya keras dan terarah Sulit bagi keeper untuk menahannya Duet maut ini akan menjadi momok menakutkan bagi lawan Kombinasi kecepatan dan kekuatan yang sulit dihadapi Para pecinta sepak bola tanah air menaruh harapan besar pada Jida Bin dan Jens Raffin Berharap mereka bisa membawa kejayaan Mampukah mereka membawa Garuda Muda meraih gelar juara? Pertanyaan ini terus bergema di benak para penggemar Kita reduksi aksinya di lapangan hijau Saksikan bagi mereka mengubah permainan dan membawa kemenangasi Asa dan harapan di pundak Garuda Muda Piala AFF U19 tahun 2024 bukan hanya sekadar turnamen biasa Ada asa dan harapan besar yang diemban oleh Garuda Muda Seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan tinggi pada mereka Kemenangan diajang ini akan menjadi pelipur lara Sepak bola Indonesia sedang dahaga akan prestasi Garuda Muda diharapkan mampu mengobati kekecewaan Para pemain muda ini adalah aset berharga bangsa Mereka adalah penerus tongkat estafet sepak bola Indonesia Prestasi mereka diajang ini akan menjadi tolak ukur kemajuan sepak bola Indonesia Ayo Garuda Muda berikan yang terbaik Kobarkan semangat juang pantang menyerah Raihlah kemenangan demi kemenangan Kuatlah Indonesia bangga Jadwal pertandingan perjalanan menuju tahta juara Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 tahun 2024 Sabtu 8 Juli 2024 Indonesia First Filipina Senin 10 Juli 2024 Indonesia First Myanmar Rabu 12 Juli 2024 Indonesia First Timor Leste Jumat 16 Juli 2024 Indonesia First Brunei Darussalam Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewat Dukung Garuda Muda di setiap pertandingan Berikan semangat dan doeth buliwemreitse Saatnya Garuda Muda terbang tinggi Piala AFF U19 tahun 2024 menjadi panggung pembuktian bagi Garuda Muda Saatnya bagi mereka untuk terbang tinggi Seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada mereka Persiapan matang telah dilakukan Strategi Jitu telah disiapkan Para pemain muda terbaik bangsa telah terpilih Kini saatnya mereka menunjukkan tajinya di lapangan hijau Kemenangan demi kemenangan adalah target utama Gelar juara adalah tujuan akhir Garuda Muda siap mengguncang Asia Tenggara Mari kita dukung mereka dengan sepenuh hati Terima kasih